mau menjelaskan kepada ibu bapak bahwasanya bahwasanya kami tidak akan mengulang tidak akan mengulang materi maksudnya ketika nanti ibu bapak mengalami misalnya sinyal saya putus-putus nih ibu tolong ulangi atau saya bergabung nih ibu tolong ulangi nah kami tidak akan mengulang hal-hal hal-hal teknis seperti itu karena nanti kita akan bagikan link youtube-nya saja ya jadi ibu bapak misalnya kurang jelas silahkan ibu bapak tonton link youtube-nya atau bisa nanti konsultasi melalui WA jadi kami tidak akan mengulang materi pada link jenit ini seperti itu ibu bapak ini kami lakukan untuk efisien suatu supaya karena ini hari terakhir ibu bapak bisa bertanya sepuasnya nanti tentang materi kita dan kita bisa efektif semuanya bisa tersampaikan dan ibu bapak bisa puas nanti apa saja yang akan dibagikan yang pertama untuk materi malam ini untuk materi malam ini kita adalah yang pertama tentang membeli dan mengakses laporan kemudian membedakan skor dan presentasi kekepatan juga dan membuat presentasi interaktif nah jadi di quiz ini selain membuat pertanyaan dan membuat quiz kita juga bisa membuat presentasi interaktif juga baiklah untuk yang pertama saya akan mengulang mungkin ya beratnya mengulang sedikit tentang ilmu model pertanyaan sesuai dengan pertanyaan pak liandi izin screen share ya ibu bapak tapi ibu bapak jenis sudah memiliki akung semua ya perlu udah oke izin screen share selamat menikmati oh ini jadinya jadinya saya agak lemah juga nih jadinya oh ini jadinya saya agak lemah juga untuk membuat semuanya jadinya saya agak lemah juga oke sudah terlihat ya ibu bapak ya sudah terlihat ibu bapak sudah ibu oke sekarang kita ini ya gimana caranya membuat soal 5 jam soal 5 jam soal 1 cham bis 4 jam nah kita bi Ой Kuis Kita masih ikut peningkat lagi Nah misalnya kita beri nama Kuis kita Soal latihan peningkat Soal latihan peningkat Soal latihan peningkat Soal latihan peningkat Sekali ini Kita pilih art Kalau misalnya ibu bapak Ini tidak ada Misalnya disini Boleh klik kecewini Ini muncul lebih banyak lagi Apa yang akan dikli Kalau tidak ada juga Boleh klik other Klik other Atau josen juga tidak apa-apa karena ini sering budaya, kita punya satu saja alat jaman nah, kenapa ada jika tidak ditulis, ini akan tidak bisa penggulung jidupnya ini tidak bisa ditulis dan kalau tidak ditulis, ini tidak bisa ditulis, kita akan ditulis nah, ini juga pak, sudah ada 5 jenis pertanyaan yaitu ada pilihan janda, survei, isian singkat, pertanyaan terbuka, dan ini seri nah, kemarin ada yang mengumpulkan di tugas, itu pilihan janda sendiri survei sendiri, isian singkat sendiri, pertanyaan terbuka sendiri jadi dalam polos ini sendiri, tidak perlu, ibu bapak ibu bapak bisa membuat soal ini langsung dalam satu file soal bukan, janda janda pilihan sendiri, cukupnya sendiri, tidak ibu bapak jadi yang kami minta itu, cukup satu file yang berisi 10 pertanyaan yang mengandung 5 jenis soal ini misalnya pilihan janda, kita buat pilihan janda nah, disini karena seri budaya, misalnya saya ingin masukkan tari gandrum berasal dari nah berasal dari ini 4 10 2 8 oke orang-orang yang mengembangkan sudah ya, kemarin kita jawab berasal dari misalnya ini misalnya sulene dan ini misalnya polosian ini bali terus dulu jawabannya benar nah kirip waktunya 30 setengah dari ini cukup benar simpan sudah sudah jadi soal pilihan janda bapak kemudian untuk pertanyaan baru yaudah surfe surfe langsung aja klik surfe bapak disini yaudah sudah surfe langsung klik aja surfe disini yang namanya pertanyaan surfe kan hanya untuk mengetahui informasi saja bapak tidak benar atau salah ini cuma untuk mengetahui informasi misalnya dalam dalam ini apa saja apa saja apa saja yang kamu suka ini misalnya ini tadi tunggu dicombok saja ya bapak tadi berpasangan kemudian tadi beramai-ramai misalnya ini contohnya asal saja bapak dan teman aja supaya bapak tahu kalau surfe itu seperti ini yaudah waktunya 30 setengah ini cuma mengini doang atau misalnya ah cuman mengini doang cuman mengini doang 20 setengah 20 detik simpan udah udah jadi nih bapak ini sufe udah lain ini sudah bentuk pertanyaannya sudah jadi bapak gak perlu buka-buka banyak fungsi yang ini misalnya ini nah ceritakan pengalamamu ini pertanyaan yang perlu buka bapak ini sudah oh ini siang singkat siang singkat setari yang berasal setari yang berasal dari Bali adalah misalnya atau alam musik boleh biar datang terus alam musik yang berasal dari Jawa Barat adalah jawabannya langsung disini apa karena saya sarankan kemarin mengandung lampu misalnya udah udah disini karena ini harus ngetik 1 menit oh 2 menit boleh simpan udah ini sudah tiga model pertanyaan bapak yang ini pertanyaan terbuka sudah dalam satu file dalam satu file dalam satu file pertanyaan terbuka ceritakan pengalaman ini pengalaman ini saat mengikuti acara pameran ini sekolahnya pernah ada pameran nah udah karena ini banyak bisa 3 menit boleh oh kurang mungkin 6 menit menurut saya oke simpan udah jadi pertanyaan terbuka lah udah ini nah ini tinggal tinggal isi dengan gambar saja bapak atau pertanyaan dari apa ya yang ternyata oh adaman tadi sama berasal dari begitu misalnya nah bapak cari mau cari gambar ini saya mau cari gambar peta Sumatra misalnya misalnya tuh kita masukin disini nih nah ini aja biar gampang masuk nah udah bapak udah seperti ini aja simpan nanti anak-anak diminta melintari atau biar lebih jelas disini tadi sama berasal dari lintarilah gambar diperjelas disini di kasih guru lintarilah lintarilah daerah yang dimaksud yang anggap benar di peta udah ini aja tempat karena anak-anak nerti maksudnya gak ada tanya lagi nih gak ada daerah yang kamu anggap benar di peta udah ini sudah mengandung lima bapak nah setelah itu kan ini tugasnya sepuluh setelah itu bapak mau buat ini setiap tipe itu dua-dua tidak masalah atau setelah ini saya mau buat pilihan dan daftar untuk melengkapi sepuluh yang penting ini sudah ada bapak udah gitu mungkin ada pertanyaan bapak sudah bisa dipahami sudah bisa dipahami mungkin ya bu langsung ini angkat tangan silahkan bu langsung iya untuk yang pertanyaan seri bu Tukul yang gak ngerti itu waktu saat saya buka ada dua pilihan untuk menjadi gambar bu Tukul jadi untuk yang khusus seri yang mana itu yang kita pikir ya yang image yang image ya soalnya nanti apa tadi kita disuruh mendekati pakai itu ya yang saya pilih lagi coba yang ini nah ini nah ini ibu bapak bisa mencoba mencoba ini siswa akan menggambar responnya disini cobalah nah ini ibu bapak bisa mencoba disini nah mungkin ada pertanyaan lagi tidak ada ya oke kemudian apalagi yang mau saya jelaskannya ayo ada ibu irma sama ibu kalsum ibu tutu iya ibu irma dulu silahkan ibu irma ibu ibu untuk pembuatan soal yang kalau lihat di contoh yang sudah ibu contohkan tadi jadi yang memerlukan jawabannya yang ditulis itu berarti di pilihan ganda dan di isian singkat ya ibu ya iya kalau yang lainnya kita tidak tidak perlu menuliskan kunci jawabannya iya iya Ibu iya uap n DU okay ada lagi silakan bukan langsung setelah saya buat soal jadi saya punya pilihan itu kalau yang jadi pikiran saya saya harus buat dua-dua jadi saya jadi lima soal itu saya buat dua-dua soal isian soal ada di deskripsi coba mungkin Bu Tutu mulai dari ini kan sudah membuat soal ya Bu mungkin ada Bapak Ibu yang masih bingung antara admin sama ini Bu join itu nanti mungkin disampaikan untuk link rekam Ibu ada di deskripsi WA di grupnya Bu disitu sudah ada daftar absen link yang akan dikirimkan yang mana yang admin yang mana yang join ini gitu ya Bu nah itu jadi dijelaskan ya Bu setelah setelah ingin melanjutkan dulu Bu dan ini setelah kita sudah selesai ini ceritanya 10 udah ceritanya 10 aja ya ini kan contoh kita simpan cara simpannya sama seperti kemarin ini kita kasih gambar apa seni itu hari enggak tadi apa saja terserah yang penting ada gambar ini dulu nah ini tadi ini aja deh karena ada soal ini masuk nah pilihan bahasa kita pilih bahasa Indonesia seperti biasa kemudian ini kelasnya kelasnya dari mana ini kaki Kindle Garden mungkin Kindle Garden apa kartun itu loh TK maksudnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 karena saya kelas 5 ya lebih suka kelas 5 kalau misalnya mau di public atau di visible kami sudah tahu caranya di klik bawah mau di public atau di private nah simpan Bu Tutu Bu Tutu mungkin untuk Bapak Ibu untuk pengumpulan tugas jangan di private ya Bapak Ibu ya karena kami memang tidak bisa membuka jadi saya punya Ibu Anies juga saya belum bisa membuka Ibu coba Ibu Bu Tutu untuk bagian itu di editkan masih kembali kalau misalnya ini saudara terlanjur digembok dan mau digembulkan dan saudara digembulkan ini kita tinggal edit disini Bu Bapak edit jadi menu disini ada menu edit nah kita klik edit oh katanya tidak boleh digembok kenapa? karena kita tidak bisa lihat kita harus main dulu nah kita buat lagi disini pengaturannya kita buka yang di kanan kita ubah disini deh public simpan lagi simpan lagi jangan lupa simpan Ibu Bapak nah kemudian kita menyebutkan sum yang mana ini yang mau dikumpulkan kalau link admin ini yang atas sini buka sum di klik kemudian di kanan copy ini link admin yang ada tulisannya admin tidak kelihatan Bu mungkin mulai pakai dibagikan saja karena di atas itu tidak muncul alamatnya itu tidak muncul tidak muncul yang itu browsernya tidak muncul Ibu presentasinya tidak muncul oh yang saya presentasinya tidak muncul iya atasnya jadi pakai link bagikan saja oke ini oke ini sekarang pakai ini bagikan kalau bagikan biasanya ini jorna saja Bu nah ini nah salin tautan disini ini link nah disini ya coba saya ulangi lagi kita tutup dulu nah disini disini ada ada link ada simpan ini ada bagikan ada edit nah ini kita bagikan salin tautan disini nah ini nah ini sudah ada tulisannya ini Bu tautan sudah di copy ini coba lagi ya ini tautan dapat dibagikan telah disalin ke keyboard ini nah itu Ibu salin entah ke word entah ke WA entah ke bagian mana lah pokoknya nanti supaya bisa dibagikan nah ini adalah link admin nah ini yang dikumpulkan Bu Kasum yang admin ini ada tulisannya admin itu yang dikumpulkan sebagai admin ini Bu Kasum ya saya coba ya itu adalah link admin kalau link join Ibu Ibu Kasum ini berikan pekerjaan rumah dulu jadi ini pembelajaran asing bonus ini diklik kemudian ini baru tugaskan disini disini mungkin mau diatur apakah apakah ini tugaskan nah disini disini ada salin link Bu Kasum nah salin link ini nah inilah ini kuncinya ada hdps quizzes dot com join nah inilah link join jadi kalau admin ada tulisannya admin kalau ini salin langsung ini yang link join inilah link inilah yang dibagikan kepada siswa link join salin link boleh masuk ke classroom kalau siswanya sudah terintegrasi ke classroom atau ini langsung ke WA kalau saya memang lebih prefer ke WA karena menurut saya masih belum sadar penggunaan classroom meskipun saya sudah membuat classroom seperti itu ada pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke matematik berikutnya 5 menit lagi berarti berarti ini tugas kami hanya sampai ke memasukkan link ya bukan kita melakukan melakukan apa jawaban-jawaban itu siswa tidak tidak mengumpulkan jawaban itu cuma membuat soal dan membuat mentoring itu untuk tugas hari pertama untuk tugas hari kedua kita tunggu setelah penjelasan bulan ini untuk tugas hari pertama cukup penginya saja untuk tugas hari kedua kita nantikan apakah harus mengumpulkan itu kita nanti akan bagikan baik-baik siap kemudian kemarin juga ada pertanyaan bagaimana tentang mengimport mengimport apa itu soal dari Excel kalau tidak salah itu pertanyaan dari Bapak dari Bapak siapa yang saya lupa tapi saya ingat ini puis baru saja soal latihan tidak beri nama lagi dalam latihan dari awal soal latihan apa yang saya cumpanya ini budaya lagi kalau sekarang saya suka SDP olahraga karena saya bukan guru olahraga tidak begitu mengasai ini art lagi berikutnya seperti itulah kalau langkah awalnya seperti biasa kita masuk lagi nah kalau untuk membuat soal dari Excel ini merupakan salah satu cara jika Ibu Bapak berada di jaringan yang timbul tengah tidak stabil nah gimana caranya seperti saya kemarin bilang bisa buat soal di Excel asalkan temennya dari kisisi Bapak gimana caranya nah disini ada di editor puis kita masuk disini kita lihat di sebelah kanan nah ini ada jumlah yang kita buat lagi tadi soal latihan FBD apa-apa segala macam nah kita ini ada buat soal di Excel nah ini baru di klik untuk mengunduh template dari kisis kalau dari Excel jasa tidak bisa jadi kisis sudah menentukan template nya karena kalau kita buat template sendiri itu tidak akan masuk ke kisis kita undur dulu nah sudah muncul di pojok kiri bawah ini kita klik nah sudah muncul ya buah-bapak ini template dari kisis beserta contoh-contohnya kita klik di tangan dulu enable editing nya jangan lupa supaya kita bisa merubah nah ini adalah contoh-contoh pertanyaan dari kisis oke kita kita hapus dulu ya jadi buah-bapak lebih paham nah ini meskipun pengaturan kisis kita itu dalam bentuk bahasa Indonesia pakai bahasa Indonesia tapi template bawaan kisis tetap memakai bahasa artinya yaitu bahasa Inggris dan disarankan ibu bapak tidak mengubah yang atas ini yang atas ini ini pengaturan kita bisa menghapus dari sini aja nah sudah bentuk pertanyaannya ini bisa kita hapus kita mau ganti ke pertanyaan kita misalnya terima kasih oke bentar saya stop share dulu ya oh ini masih tampilan ini masih tampilan ini ya spreadsheet ini ya oke stop share terus kemudian saya share lagi kita lihat template kita lihat template nya oke oh kita tutup terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton oke nah ntar dalam perjalanan nah ini dia untuk belum saya hapus oke ini dia kalau di tadi diunduk kemudian munculnya itu seperti ini yang di atas-atas ini nah yang ini yang lebar-lebar ini diharapkan jangan di hapus karena ini template-nya yang bisa di hapus itu yang ini kelihatan ini Bapak ya sudah pertanyaannya yang bisa di hapus yang bisa kita rubah-rubah nah kita hapus dulu ya supaya Bapak ada lebih itu nah nanti setiap Bapak-Ibu unduk terus dibuka itu ya seperti ini nah kita mulai dari awal oke saya mau buat pertanyaan misalnya tadi Jai Pong berasal dari nah ini pertanyaannya ya kemudian ini tipe pertanyaannya kita klik di bawahnya nah disini Bapak tidak memasukkan tapi klik panah yang disini nah mau multiple choice pilihan ganda checkbox pilihan ganda terbuka dengan jawaban lebih dari satu fill in the blank ini isian opening in the pertanyaan terbuka call ini call ini nah ini survei itu nah kita pilih misalnya saya mau buat multiple choice nah pilihan jawabannya kita taruh disini misalnya dari Jakarta dari Jawa Barat misalnya kemudian yang ini dari Jawa Timur dari dari nah ini option kelima kalau gak mau kalau GSD biasanya cuma 4 jawab 4 tiga jawaban option kelima yang gak usah diisi Bapak sudah kosong saja nah jawaban yang betul Ibu Bapak tulis disini misalnya oh ada jawaban berarti ada di text option ke-2 kita ketik-2 kita ketik-2 udah kemudian disampingnya ini adalah time in second waktunya berapa nah ini jangan diisi tapi dikit-disi Bapak nah pilihnya di sini defaultnya 30 tapi kalau mau itu misalnya mau 45 minit boleh ini nah ini link of the image kalau Ibu Bapak mau melampirkan gambar itu linknya taruh disini linknya aja nah itu misalnya Ibu Bapak buka Google cari 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 jepong kemudian di kanan copy link address misalnya ya misalnya ini mungkin gak kelihatan di Ibu Bapak karena saya pakai entire screen kayaknya saya punya gambar cari jepong di klik kanan terus copy link address itu ada nanti nah copy link address taruh aja linknya di sini kelihatan ya Bapak ya udah nah itu sudah jadi soal kita yang pertama terus kemudian yang kedua misalnya saya mau buat jawabannya yang banyak aja deh jawabannya yang kompleks nah misalnya tari yang berasal dari Bali adalah nah ini kita pilih di sini jadi seperti tanyaan checkbox terus pilihannya ada kecak ada apa itu namanya eh pendet misalnya tadi saman tadi jendung misalnya terus jawabannya yang betul yang mana yang satu dan dua misalnya satu koma dua kalau misalnya ada tiga jawabannya udah koma lagi satu dua misalnya yang tiga misalnya waktunya sekarang kita akan tentukan waktunya nah waktunya misalnya agak lama deh 45 juga nah udah jadi saya contohkan dua saja karena waktunya kita ini udah lewat 6 min ini udah waktunya setelah itu baru kita simpan simpan ya ibu bapak disimpan setelah disimpan udah kita masuk ke ini lagi ekosisnya lagi oke kita tunggu nah jadi share share screen lagi kita setelah jadi setelah kita simpan masuk lagi ke kosisinya ibu bapak kosis nah ini kan kosis seperti ini tadi atau ibu bapak mau dari awal lagi ini buat soal di Excel ceritanya kemudian tadi sudah buat bapak kan itunya soalnya nah kita klik yang disini untuk mengubah untuk mengubah soal yang sudah kita buat disini tadi kosis sample spreadsheet yang kita buat nah bentar nah ini kalau dan belanya benar ini akan muncul seperti ini kalau enggak itu nanti tidak muncul ibu bapak tapi ada tapinya sebelah saya ini harus dicek lagi karena disini nanti ada tanda berahnya kalau enggak betul nah ini waktunya waktunya tadi kita 45 menit kan disini berubah jadi 30 saya mau 20 kok ini atau yang sini jadi 45 nah misalnya atau ibu bapak bisa ubah nanti ini kalau sudah jadi soalnya tau tanda berbarnya juga ilang ibu bapak nah itulah disini kenapa kalau pakai Excel kita harus cek lagi setelah ini sebelum diimpor nah ini ada gambarnya kok tadi nah ini masukkan disini aja setelah itu setelah bapak ibu yakin tautannya ada waktunya benar kita impor pilih impor yang di bawah nah sudah masuk nih kita sudah jadi soalnya yang kita impor tadi tadi yang berasal dari bapak tadi ada ini dengan kunci jawabannya itu ibu bapak kalau ingin membuat soal dari Excel ini adalah salah satu solusi misalnya ibu bapak berada di jaringan yang minggu tenggelam karena kalau membuat soal dari kuisisnya ini kita harus berada di jaringan yang stabil kan dan buka ini terus jadi kalau ibu bapak itu undur saja template-nya nanti kalau sudah lengkap sudah yakin benar kemudian lilik gambar sebagai bapak ibu salin di word nah nanti misalnya hilang saya tadi ibu bapak tinggal kopi oh ini soal gambar nomor setian itu tinggal kopi saja gitu ibu bapak gimana sudah jelas ya kita biar masuk ke materi berikutnya oke terima kasih kalau begitu kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi tentang materi yang kali 16 Maret tahun 2022 kita langsung ke materi berikutnya ya ibu ya ibu nah kalau begitu saya stop share film stop nah baiklah sekarang waktu dan tempat saya persilahkan untuk ibu Reni untuk memberikan materi di hari 2 silahkan ibu Reni ya baik bapak ibu semuanya terima kasih ibu tutu sudah memberikan waktu untuk saya saya akan mulai dengan perkenalan dulu ya kemarin belum kenalan kan ibu tutu kemarin sudah kenalan ya saya tidak tahu ya biar enggak biar enggak tegang ya semuanya oke selamat menikmati 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 nah pada saat Bu Tutu menjelaskan mengenai soal kemudian ada hasilnya jadi soal yang sudah kita buat ini ada hasilnya bagaimana dengan hasil jadi soal yang sudah dibuat tadi akan terangkum dalam hasil Hasilnya Kalau kita buka Kita tunggu sebentar Nah model-modelnya seperti ini Hasilnya Ada yang model PR Ini nanti ada keterangannya Kemudian ada yang model live Nah nanti Bapak Ibu bisa membedakan Oh ini soal saya yang saya kerjakan Dalam bentuk live Oh ini soal saya yang saya kerjakan dalam bentuk PR Seperti itu Kemudian jumlah peserta yang ikut juga akan tertera di sini ya Jumlah peserta yang masuk berapa Oh ada 100, ada 1, ada 8, ada 43 Ada 44 dan seterusnya Jadi ketahuan di sini Kemudian akurasi Berapa persen Lalu kelas Kelas mana yang ikut Nah kemudian Ada kelas Kelas berapa yang mau Bapak Ibu lihat Dan ada urutan tanggal di sini Nah Kita lihat dulu dari hasil Misalnya saya membuka Hasil dari Pekerjaan siswa yang sudah mengerjakan Di sini ada 1 PR yang saya sediakan kepada siswa untuk dikerjakan Nah Biasanya Bapak Ibu akan mengambil salinan link di sini Kemudian disampaikan ke siswa Bisa itu melalui WA Atau melalui classroom Nah Pada saat Bapak Ibu menyampaikan ini kepada siswa Dan siswa sudah mengerjakan Maka Ketika siswa sudah mengerjakan PR tersebut Akan muncul hasil seperti ini Bapak Ibu ya Ini adalah hasil yang langsung Bapak Ibu bisa buka Dari kuisisnya itu sendiri Nah Apa yang Bapak Ibu bisa perhatikan di sini Bapak Ibu bisa perhatikan dari Misalnya Seperti Yang pertama ini Mendapat akurasi nilainya 100% Dengan skor 18.860 Nah Kemudian yang kedua juga sama 100% Artinya Nilai yang kita ambil adalah nilai akurasi Bukan skor Karena nilai skor ini bisa Misalnya Dengan karena Anak tersebut Mengerjakan soal dengan Lebih cepat Daripada anak yang Kedua Maka dia akan mendapat poin lebih Banyak daripada anak Sebelumnya Seperti itu Kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat Misalnya Pertanyaan Pertanyaan Pertanyaannya apa saja Jadi di sini Jelas Misalnya Soalnya Nomor 1 Anak yang mengerjakan soal yang benar Itu adalah sekitar 57% Jadi analisisnya ada Jelas ya Ada berapa Persen Kemudian yang salah Berapa persen Ini bisa dilihat Kemudian Keseluruhan Kalau tadi dilihat dari pesertanya Kita lihat Keseluruhan Nah Kalau dari keseluruhan Kita bisa melihat juga Di sini Bisa memperhatikan bahwa Dari keseluruhan Siswa di sini Data-data Akan terlihat jelas Di soal nomor berapa Siswa melakukan kesalahan Kemudian Berapa soal yang benar Berapa persentasenya Berapa akurasinya Berapa skornya Ini dalam bentuk Keseluruhan Lalu Kalau Bapak Ibu Tidak mungkin Setiap saat harus membuka Kuisis Terus Mau membuat Arsip Ya Mau membuat arsip Bapak Ibu bisa Melakukan dengan cara Dalam bentuk Excel Ya Ini tinggal di download saja Atau Misalnya tidak muncul ya Bapak bisa klik di sini Misalnya Kalau ternyata Yang di download Tidak keluar Nah ini bisa ditekan Untuk dia mendownload Nah Kalau sudah terdownload Maka nanti kita bisa Melihat Hasilnya Itu yang dalam bentuk Excel Nanti akan saya buka Dalam bentuk Excel Di sini tinggal di klik Pdf Lalu Mau dipilih Apakah ringkasan pertanyaan Atau ringkasan peserta Kemudian laporan lengkap Nah Kalau mau lengkap Berarti Bapak Ibu Pilih saja laporan lengkap Di sini Ya Nah Sebentar Nah di sini Ada keterangan ya Bapak Ibu ya Ada nilai akurasi Berapa persen siswa Ketepatan siswa Mengerjakan Kemudian Berapa Berapa jumlah pertanyaan Yang diberikan Dan Jumlah siswa Ada berapa Nah di sini ada 104 siswa Kemudian 20 pertanyaan Dengan akurasinya 50% Saya akan coba Download Ini seharusnya Pakai ini ya Sebentar Ya Seharusnya Memakai jendela Karena dia buka Sudah kelihatan Bapak Ibu Sudah Ibu Nah Kalau Bapak Ibu Menyimpan dalam bentuk PDF Maka Di bagian ini Tadi kan kita sudah klik ya PDF-nya tadi PDF-nya tadi Sudah kita klik Kemudian Kalau mau di print Silahkan di print langsung Atau Kalau mau disimpan dalam bentuk PDF Maka disimpan dalam bentuk PDF Nah Nanti disimpan Cuma dapetnya gak muncul ya Iya Tapi nanti Ini loading aja bu Tapi nanti dia tersimpan Jadinya pusing ya Iya Kita coba Sekarang Kalau misalnya Kita coba Sebentar ya Bapak Ibu Masih loading Iya Jadi nanti bisa dua tipe Bisa dalam bentuk Excel Bisa juga dalam bentuk Tadi PDF Tinggal Bapak Ibu Memastikan mana yang mau digunakan Nah Saya sedang membuka Excel saya Oke Sambil melihat ini ya Bapak Ibu Sambil menunggu Jadi Jadi kalau untuk Pengaturan ini Bisa juga digunakan Pada soal Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Diminta untuk Mengumpulkan Dalam bentuk soal Nah Bapak Ibu juga bisa Membuatnya dalam bentuk PDF Nah Jadi soal-soal yang tadi Yang butuh-butuh buat Itu bisa dibuat Dalam bentuk PDF Muncul dah ya Ini udah Panas ini kayaknya Oke Nah ini Permintaannya adalah Disimpan Jadi saya anggap Disini dalam bentuk File PDF Saya simpan Kemudian Saya buka Gimana tadi Nah ini ya Bapak Ibu ya Kalau yang PDF Seperti ini Jadi Disini ada Keterangan guru Yang membuat soal Kemudian Yang tadi Yang tertera di Apa Secara Web itu Muncul disini 20 pertanyaan Dan sebagainya Nah ini Mulai dari Nama siswa Kemudian Berapa waktu pengerjaan Skor Dan ketepatannya berapa Nah Kalau untuk dalam pengerja Atau Masukan ke nilai Penilaian Yang kita masukkan yang ini Yang persentase Ya Bukan skor Jadi itu bisa dipakai Untuk Nilai Kemudian disini Ada jumlah Soal yang Benar Berapa Dari 20 Ya Kemudian Disini juga ada Pertanyaan Jadi Keseluruhannya ada Dan Persiswa juga ada Jadi tidak hanya Keseluruhan Tapi dari siswanya Sendiri ada Misalnya Seperti ini Ada satu siswa Kemudian Berapa Nilainya Aduh Maaf Nah Berapa Nilainya Bisa dilihat Yang mana Dia salah Yang mana Dia benar Nah disini Ada keterangan Tanda Ada silang Ada Tanda centang Nah Seperti itu Nah ini juga Bisa digunakan Sebagai data Analisis ya Bu Tutu ya Iya Jadi ini Lengkap Sudah dalam Bentuk pdf Soal yang Bapak masuk Bapak ibu masukkan Sudah ada disini Dengan nama siswa Dan dengan nilai Bahkan dengan Benar dan salahnya Jadi sudah ada disini Bagaimana dengan Bentuk excel Kalau yang excel Sudah masuk disitu Enggak Bu Belum Iya Saya coba Ini ya Karena dia Di luar Di luar Tab Nah Bagaimana Sudah muncul Halo ibu Nah Masih Masih berjalanan Ya Jadi kalau dalam excel Bagaimana sudah ya Sudah Sudah Nah Kalau excel Ini Seperti ini penampilannya Jadi disini Ada overview Partisipan Time Dan Detail quiznya Nah Kalau untuk soal Misalnya Saya karena Menggunakan multiple choice Nah disini Keterangannya Ini soal Kemudian Tipe soalnya Sama seperti Yang tadi Diterangkan oleh Bu Tutu Dalam bentuk excel Nah ini hasilnya Hasil pengerjaannya Nah disini ada akurasi Kemudian waktu pengerjaan Yang benar Dan yang salah Correct dan incorrect Kemudian Masih lanjut ya Hasilnya Hasilnya Seperti ini Nah Keterangan ada Ada yang bertanda Biru Ada yang bertanda Pink Nah ini Keterangannya Jelas Mana yang benar Mana yang salah Dan seterusnya Sampai di nomor Pink Pink Kemudian disini Partisipan data Partisipannya Dengan data Waktu Dan Dimana siswa Mengerjakan Ya Jadi Kelihatan Bapak Ibu Ada yang menggunakan Laptop Atau Menggunakan Komputer Keterangan nih Mereka mengerjakan Di Chrome Ada yang menggunakan HP Ini keterangan Kelihatan Jadi Mereka Mengerjakan apa Dimana Nah Kelihatan Ya Seperti itu Kemudian Eh Apa lagi ya Oke Ini mengenai Waktu Bagaimana Siswa mengerjakan Soal Persoalnya itu Memerlukan Waktu Berapa lama Misalnya Nomor Urut Satu Mengerjakan Soal Dalam Waktu Sekian Rata-ratanya 17 detik Misalnya Seperti itu Nah Keterangan Waktu Juga Jelas Nah Disini Adalah Review Artinya Rangkuman Dari Keseluruhannya Nah Itu Secara Excel Tinggal Bapak Ibu Mau pakai Yang mana Apakah Mau pakai Excel Atau pakai PDF Untuk nanti Pelaporannya Misalnya Diminta Analisis Seperti itu Nah Kemudian Bapak Ibu kan Pasti ada Yang Apa namanya Ada disini Yang menggunakan Classroom Boleh saya Lihat Apa Ada tandanya Raisin Oh Ada Jadi Sebelum kita Masuk ke Ini ya Sebelum kita Masuk ke Classroom Menjawab pertanyaan Bapak yang Minggu lalu Saya juga Akan Menjelaskan Ini ya Tentang Soal Nah Kita kembali Ke Kuisis Di Kuisis Sendiri Ketika Saya Masuk Ke Soal Bapak Ibu Mau menyampaikan Pesan nih Mau menyampaikan Pesan Kepada Mau Nyampe Bukan Pesan ya Menyampaikan Soal Atau Memberikan Soal Kepada Siswa Untuk Belajar Atau Memberikan Soal Kepada Siswa Yang Mengalami Kendala Misalnya Jaringan Tidak Stabil Bapak Mau kasih Dalam Bentuk PDF Bapak Ibu Mau kasih Dalam Bentuk PDF Bisa Jadi Misalnya Saya ambil Lagi ya Bapak Ibu Misalnya Saya ambil Ini Kemudian Di bagian Ini Kemarin Sudah Belum ya Belum ya Belum Nah Di bagian Ini Ambil Yang di bagian Kuis Cetak Oh Saya Ternyata Salah Harusnya Saya pakai Jendela Saya Harus keluar Lagi Maaf Bapak Ibu Ya Sebentar Saya pakai Jendela Karena Saya Tadi Pakainya Tab Sebentar Ya Saya Masuk Dulu Oke Ya Biar Saya Bolak Balik Masuk Apa Masuk Tab Ya Saya Akan Masuk Disini Sudah Kelihatan Ya Nah Di quest Cetak Ini Bapak Ibu Bisa Masuk Kemudian Nanti Disitu Akan Ada Keterangan Dalam Bentuk PDF Nah Ini Dia Jadi Bapak Ibu Bisa Berikan Materi Ini Untuk Mengulang Siswa Maksudnya Siswa Bisa Belajar Lagi Atau Bapak Ibu Bisa Berikan Dalam Bentuk Hard Copinya Atau Bagi Siswa Yang Terkendala Jaringan Bisa Pakai Ini Nah Disini Soal-soalnya Sudah Tersusun Rapi Seperti Pilihan Ganda Yang Bapak Ibu Buat Kalau pada Soal-soal Yang Bapak Buat Seperti Biasa Manual Nah Ini Sudah Sudah Jelas Seperti Ini Kemudian Di bawah Ada Kunci Jawaban Waduh Nah Kunci Jawaban Ini Bisa Bapak Sembunyikan Atau Bapak Ibu Tidak Berikan Kecuali Kalau Untuk Materi Belajar Nah Kalau Di sini Bapak Ibu Bisa Atur Di sini Ada Pilihan Mau Kunci Jawabannya Diberikan Atau Tidak Jika Tidak Maka Dimatikan Nah Atau Mau Perlu Dalam Bentuk Kotak Centang Atau Tidak Kalau Misalkan Tidak Maka Dihilangkan Kalau Misalkan Perlu Maka Dinyalakan Seperti Itu Kemudian Opsi Jawaban Kita Lihat Kalau Tidak Ada Opsi Jawaban Maka Seperti Mengerjakan Isian Singkat Nah Jadi Seperti Ini Tetapi Kalau Mau Pilihan Gandanya Dimunculkan Maka Silahkan Dinyalakan Seperti Ini Nah Kalau Untuk Pertanyaan Acak Nanti Tinggal Diatur Atau Tidak Kalau Saya Biasanya Tidak Mengatur Disini Nah Ini Ukuran Saja Tinggal Mau Gambar Pertanyaannya Kecil Sedang Besar Atau Sangat Besar Gambar Pilihannya Bagaimana Ini Untuk Mengenai Ukuran Nah Kalau Sudah Nanti Tinggal Bapak Ibu Simpan Bisa Dikirim Lewat WA Atau Bisa Dimasukkan Ke Classroom Seperti Itu Cara Penyimpanannya Sama Ya Cara Penyimpanannya Sama Tinggal Diatur Di Bagian PDF Tadi Diklik Lalu Kemudian Disimpan Nah Nanti Hasilnya Juga Sama Seperti Persis Yang Sudah Kita Lihat Tadi Tanpa Ada Kunci Jawaban Kalau Tadi Saya Kunci Jawabannya Saya Hilangkan Ini Saya Simpan Misalnya Set Aditif Soal Saya Simpan Dalam Bentuk Soal Nah Seperti Itu Bagaimana Kunci Jawaban Sudah Saya Hilangkan Apakah Benar Sudah Hilang Kita Cek Ke Bawah Tidak Ada Kunci Jawabannya Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu Bisa Memberikan Soal Tidak Dengan Kunci Jawaban Seperti Ini Ya Ini Dalam Bentuk Soal Nah Kemudian Untuk Pembuatan Presentasi Artinya Bahwa Dimana Bapak Ibu Memberikan Materi Kepada Siswa Materi Kepada Siswa Itu Bisa Dibuat Dengan Cara Misalnya Disini Buat Kemudian Ada Keterangan Kuis Baru Dan Pelajaran Baru Kalau Untuk Soal Maka Bapak Ibu Bisa Menggunakan Pelajaran Baru Untuk Menggunakan Presentasi Menggunakan Pelajaran Baru Atau Lesson Kalau Dalam Bahasa Inggris Kita Klik Disini Sama Seperti Membuat Kuis Kita Membuat Presentasi Dengan Membuat Nama Misalnya Pelajaran Pelajaran Yang Mau Kita Buat Misalnya Tentang Ilmu Pengetahuan Alam Tentang Misalnya Saya Akan Ambil Peredaran Darah Nah Saya Akan Ambil Disini Saya Akan Mengambil Mata Pelajaran Yang Relevan Artinya Nanti Ketika Kita Mencari Materi Atau Soal Ini Mendekati Materi Pelajaran Yang Kita Kerjakan Misalnya Disini Science Kemudian Ada Saya Ambil Biologi Kemudian Maksimalnya Tiga Lalu Disini Ada Tema Tema Apa Yang Bapak Ibu Ingin Pilih Misalnya Tentang Header Header Yang Ingin Diambil Misalnya Saya Ambil Warna Biru Misalnya Nah Ini Proses Awal Ketika Bapak Ibu Akan Mempresentasikan Materi Nah Modelnya Seperti Ini Untuk Presentasi Kepada Siswa Ada Beberapa Fitur Yang Disediakan Disini Berupa Slide Kemudian Ada Text Soda Media Kemudian Bentuk Dan Table Nah Bapak Ibu Bisa Menggunakan Misalkan Disini Karena Tadi Saya Sudah Membuat Judul Peredaran Darah Maka Disini Tertera Langsung Nah Kalau Misalkan Di bagian Bawah Ini Misalnya Bapak Ibu Mau Ganti Misalkan Namanya Nah Ini Bisa Diatur Besar Kecil Tulisan Bisa Diatur Misalnya Mau Dibesarkan Lagi Ukuran Hurufnya Jadi Misalkan 24 Atau Misalnya Warnanya Mau Diganti Misalnya Mau Ganti Warna Biru Tidak Hilang Hitam Misalnya Seperti Ini Kemudian Kalau Bapak Ibu Mau Menambahkan Apa Lagi Misalnya Tulisannya Mau Dirubah Disini Ada Keterangan Pengaturan Text Font Misalnya Pake Ini Juga Bisa Nah Mau Dikasih Garis Bawah Bisa Atau Misalkan Ini Ada Untuk Berpangkat Lalu Bisa Juga Misalnya Pake Simbol Disini Juga Ada Atau Simbol Simbol Matematika Juga Disediakan Plus Minus Bagi Kali Akar Ada Disini Kemudian Kalau Kita Mau Menambah Menambah Bisa Dengan Misalnya Gandakan Slide Atau Di Import Kalau Misalnya Bapak Ibu Oh sorry Bukan Import Tambahkan Slide Tambahkan Slide Mau Modelnya Seperti Apa Misalnya Modelnya Seperti Ini Nah Ini Ada Pilihan Lagi Mau Yang Model Apa Lagi Misalnya Saya Ambil Yang Ini Nah Seperti Itu Tinggal Nanti Bapak Ibu Tinggal Mengganti Tulisannya Saja Tinggal Diganti Lalu Selanjutnya Lagi Kalau Misalnya Mau Memasukkan Gambar Misalnya Saya Mau Masukkan Gambar Misalnya Kembali Ke sini Peredaran Darah Saya Akan Masukkan Gambar Disini Ada Media Bisa Menambahkan Gambar Video Atau Audio Misalnya Saya Mengambil Gambar Disini Sama Seperti Kita Membuat Quiz Disini Ada Keterangan Misalnya Saya Mau Cari Langsung Di Google Peredaran 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 Nah Saya Misalnya Mau Pakai Yang Mana Ya Atau Misalnya Mau Pakai Sama 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 Untuk Akun Ini Penggunaan Gambar Terbatas Pada Sepuluh Nah Seperti ini Misalnya Saya Terletakkan Disini Tinggal Nanti Disesuaikan Mau Besar Atau Kecil Bapak Ibu Tinggal Atur Tetapi Secara Design Kasarnya Seperti Ini Nah Kalau Sudah Dikasih Ini Kemudian Mau Memberikan Slide Kembali Slide Ini Misalnya Mau Dalam Bentuk Apa Misalnya Ya Nah Ini Bisa Ada Fitur Yang Namanya Webpack Link Atau Kita Tautkan Dengan Link Nah Misalnya Ini Bapak Atau Ibu Misalnya Mau Cari Link Web Yang Misalnya Kita Cari Di Google Atau Bisa Ditautkan Dengan Slide Bisa Jadi Tidak Hanya Misalnya Saya Ambil Disini Tentang Peredaran Darah Ya Saya Buka Lalu Saya Ambil Link Ini Saya Copy Saya Copy Kemudian Saya Masukkan Ke Presentasi Yang Saya Buat Tadi Tambahkan Tautan Nah Masukkan Kemudian Simpan Nah Maka Nanti Dia Akan Tertaut Dengan Link Tadi Kemudian Selain Ini Selain Presentasi Tadi Tinggal Bapak Atur Bapak Ibu Atur Apa Yang Mau Dimasukkan Kemudian Nanti Bisa 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 Dimasukkan Soal Ya Bisa Dimasukkan Soal Misalkan Disini Saya Akan Ambil Dulu Keterangannya Latihan Misalnya Nah Latihan Saya Masukkan Disini Kemudian Saya Taruh Di Tengah Lalu Disini Misalkan Dikasih Keterangan Kalau Sudah Bapak Ibu Bisa Masukkan Soal Saya Mau Kasih Disini Soal Tentang Peredaran Darah Nah Masukkan Soal Juga Bisa Disini Tinggal Pilih Misalnya Saya Mau Berikan Soal Misalkan Nomor Satu Saya Masukkan Lalu Saya Pilih Berapa Soal Tiga Soal Cukup Dua Misalnya Ada Dua Kemudian Tiga Misalnya Ada Tiga Soal Saya Masukkan Disitu Nah Ini Nanti Bapak Ibu Bisa Selain Apa Namanya Presentasi Materi Juga Bisa Memasukkan Soal Jadi Setelah Menjelaskan Kesiswa Kemudian Diberikan Soal Langsung Seperti itu Nah Kemudian Bagaimana Selanjutnya Nah Selanjutnya Bapak Ibu Bisa Lanjut Ke Sudah Jadi kan Misalnya Kita mau Simpan Kita simpan Nah Caranya Juga Sama Disini Misalnya Disini Disini Kasih Judul Sistem Peredaran Darah Nah Perlu Gambar Tidak Kalau Perlu Gambar Silahkan Diklik Saja Kemudian Memilih Gambar Apa Yang Sesuai Dengan Sistem Peredaran Darah Misalnya Aduh Saya Mau cari Ini dulu Nah Misalnya Saya ambil Ini ya Bisa Kira-kira Oke Ternyata Bisa Kita masukkan Bahasanya Bahasanya Menggunakan Bahasa Indonesia Kemudian Kelas Berapa Misalnya Peredaran Darah itu Kelas 8 Kalau Salah Nah Ini Bisa Bapak Ibu Atur Public Atau Private Kita Atur Public Aja Kemudian Kita Simpan Dan Sudah Jadi Seperti Ini Nah Bapak Ibu Bisa Memberikan Dalam Bentuk Misalnya Presentasi Kesiswa Dalam Bentuk Mode Live Presentasikan Seperti itu Kalau Misalnya Tidak Kalau Misalkan Tidak Sebelum Diberikan Kesiswa Bapak Ingin Melihat Apakah Soal Yang Saya Berikan Ini Sudah Benar Belum Ya Bisa Bapak Preview Disini Sebelum Isilanya Belum Diberikan Kesiswa Ini Bisa Kita Tengok Direview Dulu Kita Review Kemudian Kita Lihat Nah Disini Bapak Ibu Ada Yang Namanya Kalau Musiknya Mau Dinyalakan Bisa Dinyalakan Kalau Tidak Dimatikan Nah Disini Ada Ada Apa Namanya Pilihan Pembaca Otomatis Ini Berlaku Untuk Misalnya Siswa Yang Mengalami Kendala Dalam Hal Membaca Misalnya Bapak Ibu Saya Berikan Contoh Misalnya Seperti Ini Kita Mulai Ya Ini Review Kalau Yang Seperti Ini Berarti Nanti Masuk Ke Tautan Baru Tab Baru Nah Langsung Akan Terhubung Dengan Web Setelah Setelah Kita Menjelaskan Dari Web Atau Slide Yang Kita Ambil Kita Kembali Lagi Ke Sini Kita Lanjutkan Baru Siswa Mulai Lat Dengan Soal Yang Kita Berikan Question Question Menerima Darah Sanya Dari Paru Paru Option 1 Seram Kanan Option 2 Seram Kiri Option 3 Bilik Kiri Option 4 Bilik Kanan Oke Misalnya Kita Sembarang Mengisi Misalnya Ya Oke Question Penyakit Peredaran Darah Karena Keturunan Option 1 Hipertensi Option 2 Hipotensi Option 3 Anemia Option 4 Talasemia Misalnya Saya Akan Jawab Salah Oh Benar Ternyata Question Membantu Menutup Luka Option 1 Keping Darah Nah Ini Itu adalah Review Seperti itu Ini untuk Kita Sebagai Guru Ingin Melihat Apakah Benar Atau Tidak Yang Sudah Kita Lihat Atau Untuk Presentasi Mudah Presentasi Kepada Siswa Kalau Mau Langsung Ditugaskan Juga Bisa Pada Saat Presentasinya Nah Itu Tentang Mode Presentasi Mungkin Ada Yang Mau Ditanyakan Dulu Bapak Ibu Bu Irma Ada Apa Bu Irma Ada Yang Mau Ditanyakan Masih Belum Nengerti Ibu Kalau Untuk Presentasi Saya Ini Logi Jadi Mengikuti Ibu Ini Bapak Ini Bapak Untuk Aplikasi Ini Kalau Siswa Sama Sama Olen Ya Bu Ini Bapak Bapak Ini Bapak 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 Nah Saya Bagikan Kembali Ini Pak Ada Diberikan PR Jadi Dalam Bentuk PR Bisa Kemudian Kalau Kita Pada Saat Di Kelas Ini Bisa Dengan Kita Sendiri Mulai Presentasi Jadi Ada Dua Pilihan Pak Kalau Misalkan Mau Dalam Bentuk PDF Misalkan Terkendara Jaringan Seperti Tadi Bu Irma Bisa Dengan Dicetak Dibuat Dalam Bentuk PDF Seperti Itu Ini Ada Yang Banya Lagi Pak Cumpit Silahkan Pak Cumpit Bagaimana Pak Baik Ini Bu Tadi Di File Resport Itu Ini Contoh Sebagai Perkandingan Perkandingan Saja Kalau Saya Biasanya Pake Form Nah Materi Yang Saya Ampukan Tentik Terus Karena Tematik Maka Saya Menganalisisnya Berbasiskan Muatan Dan KD Kira-kira Kalau Dikuisis Mohon maaf Saya Kembali Ke Google Form Dulu Ke File Form Itu Biasanya Saya Menggunakan App-on Itu Lu Baru Untuk Memudahkan Sehingga Ketika Saya Menganalisis Butir Soal Itu Berbasis KD Itu Langsung Gampang Memirkan Yang Satu Sampai Nomor Lima Itu Mual Tanan IPA Dan Seterusnya Dan Seterusnya Itu Saya Menggunakan App-on Sulu Baru Untuk Memudahkan Untuk Menganalisis Butir Soalnya Itu Sehingga Proses Analisis Nilai Itu Lebih Cepat Nah Tapi Saya Lihat Ketika Di File Scon Kuisis Sepertinya Format Tabelnya Agak Berbeda Pertanyaannya Di samping Di samping Kiri Terus Nama Siswanya Ada Di Kolom Di Atas Di Samping Kira 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 Kalau Memanfaatkan Cara Yang Sama Dengan Yang Saya Lakukan Di Google Form Itu Kira Kira Bisa Enggak Ya Ini Ini Bukan Bermaksud Untuk Membandingkan Tapi Kalau Ini Bisa Dilakukan Dengan Cepat Artinya Kan Berarti Aplikasi Ini Bisa Saya Gunakan Dengan Lebih Menangkan Karena Tampilannya Lebih Menarikan Samping Dibandingkan Google Form Yang Plet Data Terima kasih Iya Pak Jadi Artinya Maksud Bapak Adalah Pertema Ya Pak Ya Hasilnya Itu Langsung Dibuat Pertema Itu Kan Justru Bukan Pertema Misalnya Kalau Di SD Kan Tematik Itu Kan Ada Beberapa Muatan Jadi Ketika Melakukan Penilaian Misalnya Penilaian Tengah Semester Itu Satu Tema Itu Ada Beberapa Muatan Ada Lima Atau Enam Muatan Begitu Di Satu Soal Itu Jadi Ketika Dianalisis Maka Disamping Menganalisis Butir Soal Kita Harus Juga Memilah Mana Yang Muatan IPA IPS Satu Yang Begitu Iya Pak Jadi Kalau Untuk Kuisis ini Tidak Bisa Pak Jadi Kalau Untuk Soal Model Tema Seperti Itu Maka Dibuat Sendiri Sendiri Jadi Tidak Bisa Digabung Kecuali Nanti Kalau Misalnya Bisa Bapak Kombin Misalnya Kalau Untuk Form Tadi Ya Kita Bapak Bisa Gunakan Tetapi Nanti Metode Presentasinya Pakai Kuisis Nanti Digabungkan Tautannya Menggunakan Form Bisa Pak Kalau Seperti Itu Kalau Mau Comben Tapi Kalau Untuk Yang Seperti Tadi Bapak Pake Add-on Untuk Di Ini Kuisis Belum Bisa Pak Jadi Kalau Untuk Kuisis Itu Dia Permuatan Sendiri Sendiri Bagaimana Pak Anton Apa Yang Bisa Bantu Baik Saya Mungkin Baru Awal Menyikuti Ini Karena Memang Saya Ada Beberapa Dari Menyikuti Saya Kek Dengan Kuisis Kami Memang Sudah Dua Tahun Yang Lalu Sudah Sudah Menggunakan Karena Untuk Pembelajaran Yang Memang Memang Untuk Sisi Menerima Jadi Seperti Itu Pernahkan Saya Anton Pendidik Dari Kota Jayapura Kami Memang Sudah Menggunakan Ini Dan Ke Berapa Aplikasi Lain Pelain Kuisis Saya Merasa Bahwa Kuisis Ini Sangat Terbantu Sari Sasi Kela Apakah bisa Kita menyusun Kita menyusun Dalam bahasa Excel Kemudian kita distribusikan Langsung ke puisi Apakah itu bisa atau tidak Tadi Di awal kami sudah membahas Mungkin Bapak belum bergabung ya Iya Jadi memang bisa Pak Untuk dari Excel Tetapi dengan catatan bahwa Excel tersebut Master soalnya Itu diambil dulu dari kuisis Nah nanti kami akan Sampaikan rekamannya Sudah kami sampaikan Gimana Pak? Oke, kalau untuk Kuisis memang Saya sudah Tahu Bu Mungkin saya belum di situ dari awal Jadi memang belum Terlalu begitu tahu Distribusi Dan kuisis itu seperti Yang saya ditanya Terima kasih Ya dari Excel ya Pak ya Bisa Bagaimana ada lagi Bu Irma? Saya baru pertama Bu Mengenal kuisis Jadi gimana ya? Gak ngerti Gak ngerti Tapi susah untuk menanyakan Menanya apa Soalnya bingung Ya Ibu Ini memang Pertama Berkenalan dulu Jadi mungkin Ibu bisa bantu Untuk di salah satu bagian hasil Hasil yang ini Bu Yang di PR-kan ya Bu Nah ini Ini yang BR Nah ketika Peserta sudah mengerjakan Nah ini bagian ini Ya Jadi ketika peserta sudah mengerjakan Soal Nanti otomatis akan muncul Hasil reportnya seperti ini Nah Bapak Ibu tinggal Screenshot aja Screenshot yang saya maksud Adalah Screenshot yang bagian ini Yang ada Akurasi Pertanyaan Dan peserta Jadi di Screenshot dari mulai Judul soal itu ya Atau dari atas boleh Jadi yang kita Kita lihat adalah Seberapa banyak sih Yang sudah mengerjakan Apakah ada hasilnya Atau tidak Bisa satu ini di Screenshot Seperti itu Itu yang akan dikumpulkan Nah Dikumpulkannya dimana Dikumpulkannya nanti Ada link Yang memang khusus Untuk Jadi kalau Bapak Ibu Sudah kami berikan centang Artinya sudah oke Admin Apa Soal yang dibuat Ya jadi Kalau soalnya sudah Kami centang Artinya sudah benar Maka Bapak Ibu bisa Kemudian Memasukkan Linknya Tadi ke Pengumpulan Beserta screenshot Hasil Seperti itu Progresnya Kita lihat Bagaimana Bagaimana Ibu Bikin bertanya Ibu Pak Untuk tuas yang kemarin Masih bisa Dibikirin Masih bisa Pak Silahkan Kita sampai tanggal berapa ya Bu Batasnya Mirip dan Tugas Lebih cepat Lebih baik Sipu Ya Kita beri Mungkin Sampai hari Senin Kali ya Bapak Ibu Bagaimana Setuju Setuju Kita kasih waktu Sampai hari Senin Jadi Salah satu Hari Minggu Bapak Ibu bisa Mengerjakan Seandainya Misalkan ada Pembetulan Kami masih ada Waktu Pak Ini bisa dibetulkan Seperti ini Ini nanti Dua tugas inilah Yang akan Nanti menentukan Benar Atau tidak Bapak Mengerjakan Nah harapannya Kenapa Kok ada tugas Bukan untuk Membandi Bapak Ibu Tetapi Pada saat inilah Kita latihan Nanti bisa digunakan Untuk Para siswa kita Nanti Bagaimana Bu Ada yang mau ditambahkan Bu Tutuk Cukup Silahkan Bu Tutuk Saya kembalikan Oke Baik Jika tidak Tidak ada Pertanyaan Ini mungkin Dikeluarkan dulu Bu Terima kasih Bapak Sekarang Disini Sudah Kumpul 9 Lewat Yang 98 Mungkin Ini masih Ada pertanyaan Apakah Mau Dijawab Bu Irma Tadi Atau ada pertanyaan Baru Bu Irma Nah ini Kayaknya Pertanyaan Kebutuh Mengenai Akun Super Pembuatan Akun Dice Bagaimana Bu Saya sudah Saya sudah coba Serkan Rekomendasi Dan Sudah Ada Bu Membuat Akun Dan Sudah Membuat Akun Dice Serta Sudah Dimainkan Beberapa Sisi Nah Selanjutnya Bagaimana Bu Nah ini Kita menunggu Kalau Rekomendasi Kita menunggu Dulu Apa Persetujuan Dari Dice Jadi Memang Kalau Rekomendasi Tidak Langsung Bisa Cepat Bisa Bisa Terkadang Bendingnya Lama Kalau Rekomendasi Ada Teman saya Yang sudah Ini Tapi Kenapa Tidak Super Super Nah Itulah Kalau Rekomendasi Karena Itu Kita Menunggu Persetujuan Dari Dice Untuk Kita Sendiri Yang ikut Pelatihan Jangan khawatir Bapak Ibu Kalau Untuk Peserta Yang mengikuti Pelatihan Ini Dan Sudah Mengumpulkan Tugas Kemudian Sudah Kita Oke Sudah Dikumpul Maka Otomatis Bapak Ibu Tidak Perlu Menggunakan Kode Kode Lagi Itu Sudah Otomatis Kami Berikan Dari Quiz Indonesia Langsung Mengirim Ke Akun Super Bapak Ibu Masing-masing Jadi Pastikan Ya Dan Dipastikan Mohon Untuk Menuliskan Email Dengan Benar Sehingga Dari Kami Akan Istilahnya Mengubah Ke Super Benar Email Tersebut Jangan Sampai Tahu Pada Akun Visi Betul Jadi Dipastikan Menuliskan Email Yang Benar Gitu Ya Bapak Ibu Jadi Tidak Perlu Pakai Kode Kalau Untuk Ikut Pelatihan Ini Langsung Nanti Kami Akan Mengubah Seperti Itu Gimana Masih ada Pertanyaan lain Pak Ibu Igin Bertanya Sebentar Oke Silahkan Pak Iani Ya Sambil Tadi Sambil Mengikuti Kegiatan Ini Saya Sambil Buat Soal Tiba-tiba Ilang Untuk Mencarinya Gimana Tiba-tiba Ilang Apa Tidak Tersimpan Bapak Bapak Biasanya Kalau tidak Tersimpan Itu Masih Ada Dalam Bentuk Draft Saya Cek Draft Ini Itu Bapak Menyimpan Persoalan Sudah Disimpan Bapak Biasanya Kalau Ibu Kalau Bapak Belum Sifat Langsung Keluar Itu Ada Draft Disini Nah Ini Coba Saya Share Screen Dulu Ya Yuk Ijin Share Screen Kalau Ini Saya Tadi Kan Buat Soal Ini Bapak Tapi Belum Selesai Dan Saya Keluar Seperti Itu Bentar Itu Ada Namanya Itu Ada Draft Ya Pak Bentar Bentar Bicinya Sinal Nomor Biasa Oke Ini Bentar Nah Sudah Terlihat Ini Soal Yang Tadi Saya Buat Dengan Ibu Bapak Dan Tidak Saya Simpan Yang Pertama Ada Tulisannya Draft Saya Bapak Anju Beli Ini Soal Dari Ini Draft Ini Berarti Soal Belum Selesai Ketika Saya Klik Seperti Ini Berarti Soal Tidak Tersimpan Dan Belum Selesai Selesaikan Guis Ini Ada Di Draft Ini Tadi Yang Dibuat Di Pertama Ketika Saya Memperagakan Excel Import Soal Excel Dan Belum Saya Simpan Belum Saya Simpan Belum Ada Gambarnya Belum Ada Waktunya Belum Waktu Pengerjaan Siswa Belum Disimpan Berarti Ini Masih Ada Di Draft Coba Bapak Cari Di Kuis Di Kuis Di Akun Sebelah Ini Bapak Cari Kuis Disini Bapak Cari Disitu Ada Tulisan Draft Disitu Coba Ini Saya Simpan Bapak Bapak Pakai Komputer Maksudnya Pakai Laptop Atau Pakai HP Ini Posisinya Coba Bapak Share Screen Aja Pak Oke Saya Share Bapak Pakai Teleportasi Atau Buat Sini Maksudnya Buat Teleportasi Oh Iya Memang Teleportasi Pak Belum Tersimpan Mungkin Ini Saya Pakai Teleportasi Juga Nah Kalau Pakai Teleportasi Ini Kalau Buat Sendiri Bisa Teleportasi Gak Ada Memang Belum Tersimpan Nanti Ada Kiriman Nomor Pilihan Data Ibu Yang Saya Dari Nah Ini Saya Kemarin Ketika Kuisis Gangguan Saya Coba Buat Dengan Teleportasi Tidak Tersimpan Dan Kembali Ke Nol Tapi Coba Bapak Itu Saya Screen Saja Saya Ya Bapak Liande Tromb Tersimpan Tel Ad Tel 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 selamat menikmati 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 Disini ada keterangan deadline-nya tanggal sekian Karena bapak mau mengubahnya Misalnya mau memajukan atau mundur Tinggal di bagian ini di edit Artinya bahwa siswa diberikan kesempatan hingga tanggal berapa Nah silahkan Ini di klik lalu diatur waktunya Misalnya saya mau buat tanggal 23 Atau mau tanggal 24 Baru diperbaharui Nah ini otomatis dia akan berubah Artinya bahwa bapak memberi kesempatan kepada siswa Untuk menerima jawaban sampai tanggal 24 Dari yang sebelumnya itu tanggal 19 Seperti itu Jadi masih dibuka Siswa masih bisa mengirimkan nilai Bisa mengirimkan hasil Seperti itu Misalnya kalian sudah lewat Berarti waktunya sudah lewat Iya waktu bapak sudah lewat Nah ini ketentuannya hanya berlaku apabila Waktu yang bapak edit ini tidak melibihi batas Misalnya Bapak mengeditnya itu Misalnya tertera disitu sudah tanggal Hari ini tanggal berapa? 18 ya Misalnya hari ini tanggal 18 Tapi soal tersebut sudah expired Sudah tanggal 16 yang bapak buat Itu tidak bisa pak Tapi kalau dalam jangka misalnya tanggal 20 Misalnya ini kan masih tanggal 18 ya Nah Karena masih ada rentang waktu 200 Ini masih bisa bapak edit Tanggal 22 Atau bahkan batas maksimal Sampai tanggal 1 misalnya Ini masih bisa Tetapi kalau yang sudah melewati Batas ketentuan bapak Itu tidak bisa Selama rentangnya masih ada Itu masih bisa diperbaiki Begitu Ini pak ditugaskan ulang aja pak Ditugaskan ulang Jadi misalnya Bapak kembali ke quizku Ke quizku Kemudian pilih soal yang sama Pilih soal yang sama Kemudian ditugaskan kembali Ditugaskan kembali Di topik Bahwa misalkan Kalau di classroom itu kan ada pilihan topik ya Tulis judul aja topik Remedial Jadi siswa-siswa yang melakukan remedial Saja yang mengerjakan Kalau yang tidak Tinggal dicentang saja Mana tadi ya Oh ini tadi Ini kayaknya tadi Nah ini berikan lagi pak Berikan pekerjaan lagi Jadi diberikan lagi Tugasnya Seperti itu Jadi siswanya Dapat soal yang sama Tetapi berbeda tanggal Tinggal dimasukkan ke topik di classroom Kemudian topiknya diberikan Keterangan misalnya Itu tadi Remedial misalnya Atau susulan Seperti itu Begitu pak Ya Ya pak sama-sama Wah sudah pagi ya disana Sudah pagi Sudah ada ayam berkokok Bapak dimana pak Pridom Dimana Oh Sumba Berarti ini daerah sana Sudah malam ini ibu Ya Baik Mungkin Sudah dulu mungkin Ya mungkin Kalau misalnya Saya terlihat sudah pak Sinarji sudah Menguap Kalau misalnya Ada yang ingin Ditanyakan Bisa ditanyakan Lewat-lelis Bapak ibu Kami Bantu Kami Ya kita sama-sama Sharing di grup Begitu Bututuk Saya kembalikan Ke ibu Bututuk dulu Baik Terima kasih Menangnya atas materinya Mungkin Kita Cukupkan aja materinya Sampai disini Jika ada pertanyaan Mengenai juga Sebenarnya materi Ibu bapak bisa Share di Grup WA Mungkin begitu ya Ibu bapak ya Kita cukupkan Acara malam ini Dan Saya Mohon maaf Sebagai Pemateri Mungkin ada yang kurang Atau ada salah-salah kata Dari kami Saya Mewakili Mungkin Bu Dulu Saya juga Mohon maaf Atas segala Hilaf Dan salah kata Kami Jadi Pertemuan Malam ini Dengan bacaan Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa